Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita akan memperlihatkan cara bagaimana kita masuk atau daftar pada mata pelajaran yang ada pada aplikasi uplearning atau wakikuk.com pertama kita install dulu aplikasinya kita install aplikasi agar kita lebih mudah nanti membuka aplikasi belajarnya disini bapak sudah share di group di groupnya gtksmk ini install jadi ini memungkinkan kita buka halaman webnya tidak lagi pakai google chrome tapi langsung launch dari aplikasi buka kita close dulu sebentar isiakan ini aplikasinya ya sudah terinstall sebetulnya dari awal sudah terinstall tapi di refresh lagi jadi kalian bisa yang baru nanti muncul seperti ini kemudian klik masuk oke kembali lagi kembali ke koneksi internet ya oke sudah berikutnya adalah ini bapak kebetulan login menggunakan administrator jadi bapak akan coba login menggunakan siswa bapak akan memperlihatkan bagaimana caranya daftar pada mata pelajaran tertentu oke bapak login dulu dengan akun siswa login jadi yang sudah punya akun langsung isikan kemudian login nah pada saat kita berhasil login kita akan diarahkan pada halaman pengelolaan mata kuliah jadi disinilah semua mata pelajaran kalian ada disini mulai dari bahasa Arab bahasa Indonesia Bahasa Inggris bahasa Sunda ini umum bimbingan counseling kemudian desain grafis piki dan seterusnya oke bagaimana kalau seandainya kita tidak berada pada halaman ini misalkan anggaplah kita berada pada halaman home page jadi halaman home page ini akan memperlihatkan mata pelajaran mana sih yang saat itu rame banyak dikunjungi sedangkan untuk mengakses mata kuliah atau mata pelajaran yang ada atau yang sudah kita pernah masuk dengan akun ini pernah daftar klik daftar mata kuliahku nah disini akan terlihat mata kuliah mana atau mata pelajaran mana yang kalian sudah pernah masuk dan belajar nah kemudian untuk kembali ke daftar mata kuliah tadi yang katalognya disini ada cross catalog nah ini di klik saja nanti akan kembali ke halaman ini ya ini adalah daftar mata pelajaran yang belum diambil oleh akun tes ini oke kita coba kembali lagi ke daftar mata kuliahku disini mata pelajaran yang pernah diambil pjok b2 klik cek nah disini tugas kita adalah membaca materi yang ada pada mata kuliah pjok disini mulai dari ini home dari mata kuliahnya atau mata pelajarannya seperti ini kemudian ini ada status sebelah kanannya ada deskripsi mata kuliah oke ini bisa kita download langsung nah untuk menampilkan langsung mata pelajaran kita klik disini pelajaran atau yang gambar ikonnya buku bertumpuk nah seperti ini progress ini artinya kita sudah mengikuti pelajaran ini 100% klik cara mengikutinya nah seperti ini ini daftar materinya kemudian untuk melihat materi detailnya buat klik di atas disini ada tanda bar bar yang 3 di atas oke kita coba pilih yang peta konsep permainan sepak bola klik kemudian klik yang arah atas bawah nah ini materinya oke kembali tekan tombol ikon yang rumah ya atau kembali ke pilihan materi tadi klik lagi ya export yang tanda rahfana itu kemudian berikutnya jika ada tugas kalian bisa cek disini tugas kalau saya ada yang ada disini kosong berarti ya berarti belum dibuat berikutnya setelah itu kalian bisa akses disini ada file manager kalian bisa akses directory ada file apa saja disini kalian bisa tampilkan juga nanti slide nya seperti ini tapi disini masih kosong berikutnya kalau ada tes kalian klik yang sebelah kanan disini latihan barangkali guru memasukkan tes disini kemudian ada pun nanti perhitungan penilaian kalian juga bisa akses ini yang gambar kalkulator nah seperti ini ini apa progress dari assessment assessment yang dibuat oleh guru jadi kita sudah mengikuti atau enggak disini ada prosentase kemudian disini ada gambar user ini berarti yang satu kelas dengan user ini yang ada pada mata pelajaran PJOK kemudian berikutnya ada forum nah disini kalau seandainya mau membahas sesuatu misalkan mau bertanya kepada guru juga bisa melalui forum forum ini yang buat langsung oleh guru ya nah ini daftar dari grup atau kelas kalian klik kosong kemudian disini ada gambar chat atau pesan ini kalau seandainya kalian mau kirim pesan misalkan ke teman kalian yang lagi online misalkan tes oke ini equal ramdani kita coba kita chat saya ke bawah ini ya sudah muncul chatnya nah ini sistemnya real time jadi nanti akan masuk langsung ke chatnya baiklah susah ya oke ya seperti itu kemudian keluar dari chat bisa klik back oke berikutnya adalah disini report atau survey mohon maaf ya survey jadi kalau report disini ditampilkan hanya untuk guru saja ini agenda atau jadwal kalau sekarang ada agenda apa disini ini yang buat administrator atau guru oke kemudian kita akan coba mengambil mata pelajaran yang baru tadi kita sudah punya PJOK klik menu kemudian klik daftar mata kuliahku nah yang disini saya user ini masih punya satu mata kuliah PJOK kita ambil mata kuliah atau mata pelajaran yang lain klik katalog enggak kita mau cari yang klik muatan kewilayahan oke cari disini ada bahasa arab pdd bahasa sunda bimbingan konseli viki kimia PJOK sudah masuk ini bedaya kita coba lagi cari muatan nasional oke bahasa indonesia bahasa inggris matematika pendidikan agama islam sejarah indonesia oke kita cari lagi yang without kategori ini ada aswajah disini oh ini ini bapak belum masukkan ke kategori nah setelah ini misalkan kita mau mengambil mata pelajaran aswajah karena kita belajar sebelum kita ambil ini harus sesuai instruksi dari guru yang bersangkutan sebetulnya jadi kapan mulai tapi ini bisa saja langsung di klik daftar nanti otomatis masuk dan ini menjadi lihat disini ya user test test has been nah ini artinya sudah daftar di mata kuliah aswajah jadi sekarang mata kuliah aswajah atau mata pelajaran aswajah ada di daftar mata kuliahku nah namanya ini aswajah ini guru atau trainer klik nah ini mata pelajaran aswajah kita lihat disini info deskripsinya ada oke masih kosong kemudian kita lihat foldernya atau directory directory nya lihat disini disini ada materi aswajah kita bisa lihat nah ini materi-materi aswajah kita juga bisa simpan kalau seandainya nanti kata gurunya oh download saja misalkan itu bisa ada disini kemudian kita lihat bagian pelajarannya disini nah ada ini progress nya 0% berarti ini kita user ini sama sekali belum membaca atau melihat mata pelajaran ini ya jadi kalau dilihat dari assessment assessment nya harus dibuat sebetulnya ini masih kosong assessment nya harus dibuat oleh guru yang bersangkutan oke kita coba tambahkan progress nya dengan melihat hapalan dot oke sini ada beberapa ini ada video kemudian ini ada image cek yang video dulu oke ini video ini oke berikutnya kita coba ma'am up ke click off oke kita coba yang tadi yang bagiannya yaitu disini ya untuk melihat bagian-bagian pelajaran atau bab-bab pelajaran yang disediakan oleh gurunya klik disini text image kita lihat lagi ininya tunggu sampai refresh dulu oke nah ini apaan seperti itu lihat progress nya disini pertama 29% tergantung dari sudah sampai mana materi yang kita baca oke setelah itu progress progress nya akan bisa dicek langsung oleh guru nah kemudian disini ada fitur chat nah ini chat ini memungkinkan kita dapat berkomunikasi ya dengan teman yang ada pada kontak list kita jadi kalau misalkan kita mau menambahkan teman disini kita bisa klik di atas ini ada user terus ini ada ada user disini dia yang sedang online ada apa kita klik kemudian kita coba tambahkan nah silahkan kalian disari klik kemudian kita minta pertemanan hai konfirmasi konfirmasi ya nah maka invitasi ini akan dikirim ke alianisari tunggu sampai alianisari meng confirm nanti semua pemberitahan confirm alianisari ada di inbox disini 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 ini kita bisa lihat juga teman kita disini 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 belum ada teman kemudian berikutnya kita punya social network jadi disini kalian bisa menyampaikan kata pelajaran yang menurut kalian atau apapun ini sosialnya jadi bisa chat dengan teman atau list kontak disini wah lumayan kemudian post seperti ini oke kemudian untuk selanjutnya logout disini kemudian untuk melihat progress ini mapa dengan kemudian press press dot com press media progress oke ini adalah progres yang kalian belajar disini di akun ini ada 2 mata pelajaran yaitu aswajah dan pjokal disini base score belum terlihat ya cuman disini progres untuk pjokal sudah 100% sedangkan untuk yang aswajah disini 29% karena belum semuanya kita cek disini agenda kru ini disini kita bisa buat ada rencana apa di tanggal anu misalkan ada tugas atau apa disini bisa dibuat ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tampilannya tidak kelihatan ya misalkan tes kerja kerjakan soal pkn bisa seperti ini tambah tulunya what is nah ya eventnya langsung muncul cuman disini memang tampilannya tidak responsif banget jadi kurang kurang maksimal oke mungkin seperti itu saja yang dapat disampaikan jadi setiap nanti ketika guru menginstruksikan untuk segera belajar misalkan untuk mengambil mata pelajaran apa kalian bisa klik disini garis 3 bar kemudian daftar mata kuliahku kemudian pilih misalkan saat itu pelajaran matematika berarti kita klik dulu kursus katalog disini atau anggaplah saat itu mata pelajaran bahasa Indonesia tinggal klik kemudian daftar nah seperti ini berikutnya ini masih katalog berikutnya kita pergi ke daftar mata kuliahku kemudian akses bahasa Indonesia tergantung dari instruksi dari guru yang bersengkutan bahasa Indonesia klik oke misalkan guru menginstruksikan silahkan kalian buka pelajaran bahasa Indonesia langsung saja dibuka pelajarannya kemudian dilihat materi yang ada saat itu atau yang progressnya masih 0% artinya kita belum membacanya sama sekali oke ini materinya dari bahasa Indonesia untuk menampilkannya tadi tinggal klik kemudian arahkan yang arah panah yang berhadapan oke ini untuk menutupnya kita klik lagi ini ini lanjut lanjut ke materi berikutnya tinggal klik yang arah kanan atau arah kiri oke seperti ini oke apa yang kita baca ini jadi progress disini sudah 33% jadi kalau kita baca semuanya nanti otomatis overview-nya jadi 100% tapi tergantung dari beberapa menit kita baca oke terus kemudian misalkan kata guru oh ini ada quiz nah maka langsung pergi ke halaman quiz atau assessment atau tugas oke kali ini itu saja untuk user siswa terima kasih banyak boleh tapi kalau ada wassalamualaikum wabarakatuh abarakatuh